Selamat datang kembali, Nyonya terhormat. Semua Dragon Soul Supremacy berlutut dengan satu kaki untuk menyambutnya. Hati mereka juga dipenuhi dengan keterkejutan. Suara mereka yang keras menembus awan. Istri, Feng Wuchen dengan gembira terbang ke langit dan memeluk Ling Xiao Xiao dalam pelukannya. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya telah memasuki ruang sepuluh kali untuk berkultivasi selama dua bulan. Feng Wuchen juga telah memasuki ruang sepuluh kali untuk berkultivasi sebelumnya. Menurut perhitungan waktu di ruang sepuluh kali, mereka berdua telah berpisah selama lebih dari dua bulan. Suamiku, wajah cantik Ling Xiao Xiao dipenuhi dengan senyum bahagia dan manis. Feng Wuchen melayang turun sambil menggendong wanita cantik di tangannya. Para penguasa jiwa naga merasa sangat iri. Suara mendesing. Sukubus ungu segera muncul. Nyonya yang terhormat benar-benar telah menjadi kaisar abadi kuno bintang tiga. Sungguh kecepatan kultivasi yang mengerikan. Jian Chou muncul dalam sekejap dan menatap Ling Xiao Xiao dengan mata terbelalak, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Kekuatan atribut S ini sangat mendominasi. Kekuatan Nyonya terhormat mungkin sebanding dengan kaisar abadi kuno bintang lima. Kaisar perang juga berkata dengan wajah penuh keterkejutan. Bahkan kaisar abadi kuno bintang enam pun tidak akan mampu menghadapi kekuatan atribut S yang begitu mendominasikan. Ning Tian Cheng berkata dengan kaget. Nyonya yang terhormat benar-benar cantik. Dia secantik Hong Ji, Tuan yang terhormat benar-benar diberkati. Jika aku punya istri secantik itu, aku rela mati. Yang Mulia Tuan dan Nyonya adalah pasangan yang serasi. Sungguh patut dibanggakan. Para supremasi jiwa naga sangat iri dan juga berfantasi memiliki istri cantik. Us-us. Setelah beberapa saat, Qiyu Tian, Yan Hu, dan yang lainnya juga muncul dalam sekejap. Begitu mereka melihat Ling Xiao Xiao, mereka langsung berlutut dengan hormat. Selamat datang, Nyonya terhormat. Semuanya, tidak perlu bersikap begitu sopan. Cepat bangun, Ling Xiao Xiao tersenyum lembut. Terima kasih, Nyonya terhormat. Qiyu Tian dan yang lainnya berkata dengan hormat. Feng Wu Chen menatap Ling Xiao Xiao dengan penuh kasih sayang dan tersenyum gembira. Istriku benar-benar hebat, kultifasimu telah menembus ke Kaisar Abadi Kuno bintang tiga. Aku tidak jauh dari Yang Mulia Abadi Kuno. Ling Xiao Xiao tersipu dan tersenyum gembira, semua ini berkat ruang sepuluh kali lipat milik suamiku dan manik penentang surga. Ketiga leluhur primal dan kelompok penentang surga semuanya adalah Kaisar Abadi Kuno bintang lima. Haha, sepertinya tidak lama lagi jiwa naga akan memiliki ratusan dewa abadi kuno. Feng Wu Chen tertawa gembira dan memeluk Ling Xiao Xiao tanpa melepaskannya. Melihat Feng Wu Chen memeluk Ling Xiao Xiao dengan manis, Jian Chou mengerutkan bibirnya dan berkata, Saya katakan, Tuan Besar, ada begitu banyak dari kami di sini, tetapi belum ada satupun dari kami yang menikah. Tidak bisakah Anda mempertimbangkan perasaan kami? Panglima tertinggi jiwa naga, dan kau masih belum bisa menerima. Menemukan istri. Apakah kau tidak takut ditertawakan jika hal ini terbongkar? Feng Wu Chen menyerang dan menatap Jian Chou dengan bangga. Wajah Jian Chou menjadi gelap. Haha, Yan Hu adalah orang pertama yang tertawa terbahak-bahak, dan yang lainnya mengikutinya. Huff. Jian Chou mendengus dingin dan melotot ke arah Yan Hu dan yang lainnya, membuat mereka takut hingga menutup mulut. Jiwa naga tidak melarang hubungan. Kamu dapat memutuskan apakah kamu ingin menikah atau tidak. Kamu juga dapat menikah di Istana Abadi Kaisar. Jika kamu tidak dapat menemukan istri, maka itu masalahmu sendiri. Feng Wu Chen menyeringai. Kakak Feng, aku akan menikahi King Ching. Pada saat ini, tawa gembira Liu Qingyang datang dari ruang sepuluh kali di atas istana. Siapa yang ingin menikahimu? Jika kau bicara omong kosong lagi, aku akan membunuhmu. Teriak Miau King Ching dengan marah. Aduh, 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 aduh. King Ching, aku salah. Aduh, bersikaplah lembut. Kakak Feng, selamatkan aku. Teriak Liu Qingyang. Setelah beberapa saat, Miau King Ching mencengkeram telinga Liu Qingyang dan melayang turun. Dia begitu mendominasi sehingga orang-orang dari jiwa naga menjadi sangat ketakutan. Kakak Feng, Miau King Ching tersenyum dan melepaskannya. Kaisar Abadi Kuno Bintang 4, Kaisar Abadi Kuno Bintang 3. Sepertinya ada banyak orang yang lebih kuat dari istriku. Dengan bakat istriku, kultifasimu seharusnya tidak lebih lemah dari mereka. Sepertinya kamu sangat merindukan Xiao Xiao. Feng Wu Chen menyeringai. Ling Xiao Xiao segera berkata, suamiku, mari kita kembali ke dunia suci. Putri kita pasti sangat merindukan kita. Oke, aku juga berencana untuk kembali ke dunia suci untuk menemui putriku setelah kau keluar dari pengasingan. Aku merindukannya setiap hari. Feng Wu Chen tersenyum bahagia. Ia juga merindukan putrinya. Kakak Feng, aku juga akan kembali. Miau King Ching berkata cepat. Oke, wajah Feng Wu Chen penuh dengan kegembiraan. Swiss Swiss Swiss. Setelah beberapa saat, Long Hun, Long Ni Tian, dan yang lainnya keluar dari ruang sepuluh kali satu demi satu. Tuan Muda. Pemimpin Aliansi. Kakak Feng. Long Xiao Yang, Long Ni Tian, Crimson Emperor, dan yang lainnya mendarat satu demi satu. Masing-masing dari mereka memancarkan aura yang sangat mengerikan. Kaisar Abadi Kuno Bintang 5. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum gembira. Mereka semua berhasil mencapai alam Kaisar Abadi Kuno. Jian Chou dan yang lainnya menatap Long Hun dan yang lainnya dengan kaget. Mereka yang keluar dari pengasingan semuanya telah melangkah ke ranah Kaisar Abadi Kuno. Kultivasi tertinggi telah mencapai ranah Kaisar Abadi Kuno Bintang 5. Kali ini, lebih dari seratus orang keluar dari pengasingan. Sisanya mungkin tidak jauh dari menerobos ke ranah Kaisar Abadi Kuno. Selamat kepada tiga leluhur karena telah berhasil menembus alam Kaisar Abadi Kuno. Kata Feng Wu Chen sambil tersenyum gembira. Long Hun tersenyum gembira dan berkata, Kultivasiku menjadi lebih kuat, aku merasa jauh lebih muda. Pak Tua juga punya perasaan ini. Haha, Long Si Yun tertawa keras. Kekuatan dunia Abadi Kuno memang berbeda. Itu semua berkat ruang sepuluh kali lipat milik bocah Feng dan mutiara ilahi yang menentang surga. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa tahun lagi yang dibutuhkan bagi kita untuk mencapai alam Kaisar Abadi Kuno. Long Sitian tertawa gembira. Tuan muda, kita hanya butuh satu mutiara surgawi tingkat Kaisar Abadi Kuno untuk bisa menerobos ke alam yang mulia Abadi Kuno. Kata Long King Hun sambil tersenyum gembira. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum gembira, tidak perlu terburu-buru. Akan ada banyak kesempatan di masa depan untuk menerobos ke alam Dewa Kuno. Mari kita bersantai dulu. Saya berencana untuk kembali bersama Xiao Xiao untuk menemui putri kita. Kalian tinggallah di dunia Abadi Kuno dan lihat-lihat. Jika kalian tidak mengerti, tanyakan pada Jian Chou, Kiyu Tian, dan yang lainnya. Ya, Kaisar Merah dan yang lainnya menjawab dengan hormat. Jian Chou, urus mereka. Feng Wu Chen berkata lagi. Jangan khawatir, pendeta. Jawab Jian Chou dengan hormat. Yang mulia, musuh-musuh Jiwa Naga telah disingkirkan. Tidak ada seorang pun di dunia Abadi Kuno yang berani menjadi musuh kita. Jiwa Naga sekarang adalah eksistensi terkuat di dunia Abadi Kuno. Leng Ren berkata sambil tersenyum gembira. Sulit untuk mengatakannya. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, singkatnya, kita tidak bisa mengendurkan kewaspadaan kita. Kita juga perlu mengawasi mereka secara diam-diam. Para ahli alam Pangu dapat menyerang kapan saja. Ya, Jian Chou dan yang lainnya menjawab dengan hormat. Primogenitor Agung, kakak Xiao Yang, aku akan menyerahkan masalah pembentukan Dewa Naga di dunia Abadi Kuno kepada kalian. Aku tidak bisa membantu banyak, tetapi aku punya banyak batu Yuan Roh. Feng Wu Chen menatap Long Sihun dan berkata sambil tersenyum. Cukup, kata Long Sihun sambil tersenyum senang. Xiao Xiao, King Ching, ayo kita kembali ke dunia suci untuk menemui putri dan orang tua kita. Feng Wu Chen berkata dengan gembira. Tak lama kemudian, dia melambaikan tangannya dan menghilang bersama Ling Xiao Xiao dan Miao King Ching. 3412. Setelah Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao kembali ke dunia suci, Liu Qingyang dan yang lainnya meninggalkan istana satu demi satu dan menuju berbagai bagian dunia Abadi Kuno. Setelah berkultivasi gila-gilaan di ruang yang sepuluh kali lebih besar, tibalah waktunya untuk keluar dan bersantai. Saya belum pernah melihat susunan ajaib seperti itu sebelumnya. Susunan di atas istana jelas memiliki gelombang energi, tetapi saya tidak dapat merasakan aura apapun dari istana, apalagi melihat siapapun. Di atas kekosongan istana Abadi Kaisar, seorang pria berkata dengan ragu, aku belum pernah melihat susunan ajaib seperti itu di alam pangu. Ikuti mereka secara diam-diam, mungkin akan ada berita yang tidak terduga. Meskipun dia tidak dapat memeriksa situasi di istana, dia tidak memberi tahu musuh. Misinya hanya untuk menjaga para ahli alam pangu, bukan untuk menyelidiki istana Abadi Kaisar. Tak seorang pun di jiwa naga menyadari keberadaannya. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Selama tiga hari ini, Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao bermain dengan putri mereka di dunia suci, sementara Liu Qingyang dan yang lainnya bermain-main di dunia Abadi Kuno. Mereka sangat bahagia. Namun, tidak seorang pun menyadari bahaya yang mendekat. Tuan Muda di Tian telah tiba di dunia Abadi Kuno lagi. Jelas bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Feng Wu Chen, apakah kamu siap? Saya harap anda memiliki kemampuan untuk melawan alam pangu. Tuan Muda di Tian menyeringai. Dia tidak sabar untuk menghindari kekuatan Feng Wu Chen. Tuan Muda, siapa Feng Wu Chen ini? Dia hanya seorang kultifator dari dunia Abadi Kuno. Mengapa Tuan Muda perlu datang sendiri? Aku bisa membunuhnya sendirian. Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Kau tidak mengerti. Ikuti saja perintahku. Tuan Muda di Tian menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak banyak bicara. Gu Ying, Tuan Muda di Tian memanggil. Salam, Tuan Muda. Seorang pria muncul dan berlutut dengan satu kaki. Inilah orang yang diam-diam memantau Istana Kaisar Abadi. Tuan Muda di Tian bertanya, apakah ada orang dari alam pangu yang datang? Tidak. Gu Ying menjawab dengan hormat, saya mendengar beberapa berita yang mungkin disukai Tuan Muda. Berita apa? Katakan padaku, Tuan Muda di Tian sangat penasaran. Gu Ying berkata dengan hormat, Feng Wu Chen bukan dari alam pangu. Dia berasal dari alam suci, dunia yang lebih lemah dari alam abadi kuno. Dia adalah Dewa Naga. Oh, dunia orang suci. Dewa Naga, Tuan Muda di Tian tercengang. Ras macam apa Dewa Naga itu? Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Tidak ada Dewa Naga di dunia abadi kuno. Mereka semua seharusnya berasal dari dunia suci. Aku juga pernah melakukan perjalanan ke dunia suci. Dewa Naga adalah makhluk tertinggi di dunia suci. Mereka adalah ras terkuat. Garis keturunan mereka sangat kuat, bahkan lebih kuat dari binatang purba di alam pangu, jawab Gu Ying dengan hormat. Bagaimana bisa ada ras dengan garis keturunan sekuat itu di dunia suci yang kecil ini? Tuan Muda di Tian mengerutkan kening karena bingung. Selain Dewa Naga, ada juga klan Dewa Raksasa. Garis keturunan klan ini juga sangat mengerikan, hanya kalah dari Dewa Naga. Garis keturunannya juga lebih kuat dari garis keturunan binatang purba di alam pangu, kata Gu Ying dengan hormat. Bagaimana dengan Dewa Laut Es Luan dan Raja Krakaisar? Tanya Tuan Muda di Tian. Lebih kuat dari mereka, Gu Ying menjawab. Namun, garis keturunan binatang iblis di dunia suci sangat lemah. Hanya kedua ras ini yang sangat kuat. Aku juga tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ada hal seperti itu. Tidak mungkin ras sekuat itu ada di dunia suci yang kecil ini. Garis keturunan mereka sangat kuat, tetapi kultivasi mereka sangat lemah. Mereka tidak dapat melepaskan kekuatan sejati dari garis keturunan mereka. Ini tidak masuk akal, kata Tuan Muda di Tian dengan tidak percaya. Saya juga sudah menyelidikinya beberapa hari ini, tapi saya tidak menemukan apapun, kata Gu Ying dengan hormat. Ras yang bahkan tidak ada di alam pangu memiliki kekuatan garis keturunan yang melampaui ras-ras kuat di alam pangu. Sungguh menarik, Tuan Muda di Tian menyeringai. Ada begitu banyak orang dengan kekuatan garis keturunan yang kuat. Aku bisa mengambil garis keturunan salah satu dari mereka. Siapa tahu, aku mungkin bisa menerobos ke alam kaisar. Mengenai kekuatan misterius Feng Wuchen, aku bisa mengambilnya perlahan, pikir Tuan Muda di Tian. Dewa Naga dan Dewa Raksasa memiliki banyak anggota klan. Mengambil kekuatan garis keturunan yang kuat akan semudah membalikkan telapak tangan. Tuan Muda, orang tua, putri, dan anggota klan Feng Wuchen sebagian besar berada di dunia suci. Mereka belum naik ke dunia abadi kuno. Feng Wuchen dan istrinya saat ini berada di dunia suci, kata Gu Ying dengan hormat. Oh, Feng Wuchen punya istri dan anak perempuan. Tuan Muda di Tian terkejut lagi. Dia tersenyum senang dan berkata, bagus sekali. Saya suka berita ini. Sambil berbicara, Tuan Muda di Tian menjentikan jarinya dan sebuah pil terbang keluar. Terima kasih, Tuan Muda, atas hadiahmu, kata Gu Ying penuh semangat. Segera tutup dunia abadi kuno. Kirim perintah. Kirim penjaga untuk menjaga surga pertama alam pangu. Hentikan siapapun yang ingin melangkah ke dunia abadi kuno. Bahkan jika itu adalah tetua agung surga ke 33, hentikan dia. Tuan Muda di Tian memerintahkan. Baik, Tuan Muda, kata Gu Ying dengan hormat dan segera memberi perintah. Di sebuah istana megah di alam pangu, sang penjaga agung menerima perintah dan segera mengirim tiga penjaga ke surga pertama. Feng Wuchen, apakah kamu tidak bisa memanggil dewa kuno bergelar? Hong Ji dan Jing Yan sudah berada di bawah kendaliku. Bahkan jika kau bisa memanggil dewa kuno bergelar lainnya, mereka pasti tidak akan bisa datang ke dunia abadi kuno kecuali mereka lebih kuat dariku. Aku tak sabar untuk melihat apa yang akan kau lakukan saat waktunya tiba. Tuan Muda di Tian tertawa dalam hatinya. Tuan Muda, haruskah kita menunggu Feng Wuchen kembali ke dunia abadi kuno dan menangkap kerabat Feng Wuchen? Tanya Gu Ying. Tidak perlu. Aku tidak ingin menggunakan cara-cara tercelas seperti itu. Tidak perlu juga. Bagaimana mungkin seorang kultifator kecil dari dunia abadi kuno menang melawanku? Tuan Muda di Tian tersenyum dan berkata, segera tangkap anggota klan dewa naga. Siapapun dari mereka bisa. Dari awal hingga akhir, Tuan Muda di Tian tidak pernah menganggap serius Feng Wuchen. Ya, bawahan ini akan segera menangkap mereka, kata Gu Ying dengan hormat dan menghilang. Meskipun kekuatan garis keturunan dewa naga tidak sekuat Feng Wuchen, itu masih lebih kuat dari kekuatan dewaku. Jika kedua kekuatan itu menyatu, aku mungkin benar-benar dapat menerobos ke alam kaisar. Tuan Muda di Tian sangat menantikannya. Desir. Dalam waktu kurang dari 10 detik, Gu Ying telah menangkap seorang anggota klan dewa naga. Tuan Muda, orang ini adalah anggota klan dewa naga. Gu Ying berkata dengan hormat. Kekuatan yang mengerikan menjebak anggota klan dewa naga. Anggota klan dewa naga adalah Long King. Kalian ini siapa? Apa yang kamu inginkan? Long King bertanya dengan dingin dan menatap Tuan Muda di Tian dan yang lainnya dengan waspada. Kaka Ni Tian, musuh yang kuat telah muncul. Long King segera mengirimkan pesan kepada Long Ni Tian. Kamu tidak perlu tahu. Tuan Muda di Tian tersenyum tipis dan menempelkan telapak tangannya di kepala Long King. Dia dengan paksa melahap garis keturunan dewa naga milik Long King. Bajingan, beraninya kau melahap kekuatan garis keturunanku. Long King sangat marah. Meskipun dia melepaskan kekuatan yang mengerikan, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ah! Long King menjerit kesakitan. Dalam waktu singkat, garis keturunan Long King telah sepenuhnya di lahap abis. Auranya menghilang dan tubuhnya jatuh ke tanah. Kekuatan garis keturunan ini memang tidak sekuat Feng Wuchen. Namun, masih jauh lebih kuat dari kekuatan dewaku. Sungguh ras yang misterius, Tuan Muda di Tian berkata dengan gembira. Dia sudah bisa merasakan bahwa kultifasinya meningkat. 3413. Dimana Long King, bukankah dia baru saja ada di sini? Kenapa dia tiba-tiba menghilang? Apakah dia melarikan diri? Liu King yang bingung. Dia melihat sekeliling dan tidak melihat Long King sama sekali. Toleransi Long King terhadap alkohol cukup baik. Dia turun ke bawah untuk mengambil anggur. Big Deeper Flame tersenyum gembira. Begitu Beidou Yan selesai berbicara, Kiyubufan membawa anggur itu dan berkata sambil tersenyum tipis, Aku tidak melihat Long King. Bukankah dia sedang bersaing dengan King Yang dalam hal minum tadi? Long King berkata dia akan turun ke bawah untuk mengambil anggur. Aku melihatnya pergi. Ye Tian Wei tersenyum. Tidak, sesuatu telah terjadi. Aku tidak bisa merasakan aura Long King. Kaisar naga mengerutkan kening. Aura Long King menghilang. Liu King yang tiba-tiba berdiri dengan ekspresi serius. Long King Hun mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, Apa yang terjadi? Apakah Long King kembali berkultifasi? Itu tidak mungkin. Dia baru saja keluar. Suara mendesing. Pada saat ini, Long Ni Tian muncul dan berkata dengan serius, Sesuatu terjadi pada Long King. Segera kembali ke Istana Surgawi Kaisar. Sesuatu telah terjadi. Raut wajah Liu Qingyang dan yang lainnya berubah. Tidak masuk akal. Siapa yang berani menyentuh orang-orang kita? Apakah mereka punya keinginan untuk mati? Big Deeper Flame sangat marah dan aura pembunuh yang dingin meledak. Kembalilah segera, kata Liu Qingyang dingin dengan wajah muram. Long King tidak berkultifasi dalam pengasingan, tetapi auranya telah menghilang. Mereka semua menduga bahwa Long King telah terbunuh. Istana Kaisar Surgawi Jian Chou dan jajaran atas Dragon Soul lainnya, begitu pula Long Si Hun dan yang lain, semuanya berkumpul dengan wajah muram. Setelah beberapa saat, Liu Qingyang, Long King Hun dan yang lainnya muncul dari susunan teleportasi. King Hun, apa yang terjadi? Long Si Hun bertanya dengan suara rendah. Long King Hun berkata dengan serius, Kami tidak tahu apa yang terjadi. Kami tidak melihat ada yang salah dengan Long King. Long King hanya mengirimiku pesan yang mengatakan bahwa musuh yang kuat telah muncul. Setelah itu, tidak ada berita lagi. Auranya juga menghilang. Long Ni Tian berkata dengan serius. Kakak Jian Chou, siapa musuh Dragon Soul? Tanya Liu Qingyang dingin. Ia tak bisa lagi menahan amarahnya. Jian Chou menggelengkan kepalanya. Musuh-musuh jiwa naga telah disingkirkan. Tidak ada satu golongan pun di dunia abadi kuno yang berani menentang jiwa naga kita, kecuali mereka sudah lelah hidup. Untuk bisa membunuh Long King tanpa kita sadari, Orang itu pastilah seorang ahli di atas level supremasi abadi kuno. Lin Yu menggertakan giginya dan berkata dengan marah sambil mengepalkan tinjunya erat-erat. Aku tidak akan melakukannya. Iblis surgawi berkata dengan sungguh-sungguh, Para dewa abadi kuno dari dunia dewa kuno tidak punya nyali untuk memprovokasi kita, Apalagi membunuh orang-orang kita. Hanya seseorang dari alam Pangu yang berani menyentuh kita. Ahli dari alam Pangu yang disebutkan Tuan sebelumnya. Pakar dari alam Pangu, wajah Long Si Hun dan yang lainnya menjadi gelap. Swiss! Swiss! Pada saat ini, lima dewa perang jiwa naga muncul. Apakah ada berita? Jian Chou bertanya dengan serius. Kiyu Tian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Feng Jiu tidak meninggalkan aura apapun. Tidak ada yang mencurigakan di tiga alam utama dunia abadi kuno. Orang itu pasti dari alam Pangu. Yan Hu menambahkan. Selain alam Pangu, tidak ada seorang pun di dunia abadi kuno yang punya nyali. Gui Su melanjutkan. Jian Chou menggertakan giginya dan berkata dengan keras, alam Pangu akhirnya bergerak. Panglima tertinggi, masalah ini harus dilaporkan kepada Tuan. Hanya Tuan yang dapat memutuskan. Kiyu Tian berkata dengan hormat. Kiyu Tian, segera pergi ke dunia suci. Perintah Jian Chou. Ya, Kiyu Tian berkata dengan hormat dan segera menghilang. Desir. Ye Qingyu muncul dan berkata dengan sungguh-sungguh, seluruh dunia abadi kuno telah digeledah. Tubuh Long King tidak ditemukan. Supremasi abadi kuno Yan Chen telah memerintahkan semua faksi utama untuk mengirim orang untuk mencari. Mereka sudah bertindak terlalu jauh. Mereka sama sekali tidak menghormati jiwa naga kita. Jian Chou sangat marah dan meledak. Niat membunuh yang mengerikan meledak dengan gila-gilaan. Matanya merah dan dia hampir mengamuk. Mereka menindas yang lemah. Ini terlalu berlebihan. Apakah tidak ada yang peduli bahwa alam Pangu menindas kita? Luan Sen berkata dengan marah. Tuan menduga bahwa orang ini adalah ahli tingkat atas alam Pangu. Bahkan jika penguasa dunia ingin melakukan sesuatu, dia tidak bisa. Chu Sitian menggelengkan kepalanya. Jian Chou berkata dengan dingin, sampaikan perintah ini. Semua supremasi jiwa naga harus bersiap untuk pertempuran. Tunggu perintah Tuhan. Dunia suci, kuil raksasa. Kiyutian muncul dan langsung menarik perhatian para ahli kuil raksasa. Seorang ahli dari dunia abadi kuno. Para ahli dari kuil raksasa terkejut. Siapa kamu? King Liu muncul dan menatap Kiyutian dan bertanya. Nama saya Kiyutian. Saya punya sesuatu yang penting untuk dilaporkan kepada Tuan Muda Feng, kata Kiyutian cepat. Kau dari jiwa naga, tebak King Liu. Ya, jawab Kiyutian, tampak sangat cemas. Kiyutian, apa terburu-buru? Suara Feng Wuchen datang dari istana. Tuanku, Long King terbunuh. Orang-orang dari alam Pangu menyerang, Kiyutian melaporkan dengan hormat. Apa, Long King terbunuh? Ekspresi King Liu berubah. Long King, Long Tian Chou, ibu naga, dan yang lainnya terkejut. Us-us. Dalam sekejap mata, sekelompok besar ahli dunia suci muncul, dan aura pembunuh yang mengerikan menyebar liar. Kamu bilang Long King terbunuh? Long Tian Chou bertanya dengan tidak percaya. Ling Xiao Xiao juga bertanya dengan cepat. Bukankah saudara Jian Chou mengatakan bahwa musuh-musuh jiwa naga telah dimusnahkan? Siapakah yang berani memprovokasi jiwa naga? Apa yang terjadi? Feng Wuchen mengerutkan kening dan bertanya, ekspresinya dingin. Kiyutian lalu menceritakan apa yang terjadi. Orang-orang dari alam pangu, ekspresi Feng Wuchen berubah lebih muram. Kiyutian berkata dengan hormat, kami telah memeriksa setiap sudut dunia abadi kuno, dan tidak ada energi yang tersisa. Saya tidak dapat memikirkan ahli lain dari dunia abadi kuno selain alam pangu. Kami belum bersantai dalam beberapa hari terakhir, tetapi kami tidak dapat menemukan apapun. Kiyutian adalah ahli tingkat atas alam abadi, tetapi bahkan dia tidak dapat menemukan energi yang tersisa. Itu sudah cukup untuk menyimpulkan bahwa penyerang itu berasal dari alam pangu. Feng Wuchen berkata dengan dingin, mereka menyerang secepat itu. Chen Er, ini masalah serius. Kau harus segera kembali, mereka semua menunggumu. Kami akan menjaga siau-siau dengan baik. Jangan khawatir, kata Feng Zheng Kiong dengan serius. Aku tidak khawatir kamu mengurus ayah dan ibu. Feng Wuchen tersenyum. Chen Er, lawan kali ini adalah alam pangu. Berbeda dengan lawan sebelumnya. Hati-hati, kata ibu naga. Ibu, jangan khawatir. Aku akan berhati-hati. Feng Wuchen mengangguk. Nak, biar ku ingatkan kau. Orang-orang di alam pangu sudah tahu identitasmu saat ini. Suara binatang api misterius yang kacau itu terdengar. Istri, ayo kita pergi. Feng Wuchen berkata dengan lembut. Dia bisa melihat bahwa Ling Xiao-siao sangat enggan berpisah dengannya, begitu pula dirinya. Ayah? Ibu, suara kekanak-kanakan Xiao-siao penuh dengan kengganan. Dia sepertinya tahu bahwa ibunya akan pergi, dan Xiao-siao tidak ingin melepaskannya. Xiao-siao, gadis baik, nenek akan memelukmu. Xiao-siao kencing bergegas maju. Tidak peduli seberapa keras Feng Xiao-siao menangis dan berjuang, dia ingin memeluknya dengan paksa. Ayah, ibu, Feng Xiao-siao berteriak sekuat tenaga. Hati Feng Wuchen hancur saat mendengar wanita itu memanggil mereka, ayah, dan ibu. Pada saat yang sama, kemarahan yang tak berujung melonjak di dalam hatinya. 3414. Istana Kaisar Surgawi. Feng Wuchen, Ling Xiao-siao, dan Qi Yu Tian muncul. Jian Chou segera melaporkan dengan hormat, Tuanku, kami tidak dapat menemukan jasad Longking. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan menutup susunan istana. Dia menatap kehampaan dengan mata dingin dan galak dan berkata dengan dingin, penghalang yang menyegel dunia abadi kuno tidak sama seperti sebelumnya. Sepertinya kamu telah mengirim orang untuk memata matai kami. Nak, memang ada kultifator dari dunia pangu yang memata matai kita, tapi itu orang lain. Kata binatang api suan caotik. Leluhur kekuatan jiwa diaktifkan, dan Feng Wuchen berkata dengan dingin, buka matamu dan lihatlah. Melawan reinkarnasi surga, Feng Wuchen berteriak dingin. Detik berikutnya, tubuh jiwa Longking terbentuk, dan garis keturunannya yang dilahap pun dipulihkan. Namun, pemandangan yang lebih ajaib muncul. Tidak hanya tubuh jiwa Longking yang direformasi, tetapi tubuh fisiknya juga dipulihkan. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut dan kegirangan. Gu Ying, yang diam-diam memata matai mereka, sudah tercengang. Dia menatap Feng Wuchen seolah-olah sedang melihat monster. Dia sudah sadar kembali, Longking sangat gembira dan segera mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Tuan Muda. Longking, apa yang terjadi? Feng Wuchen bertanya. Longking segera berkata, Tuan Muda, saya sedang minum dengan saudara Jian Chou dan yang lainnya di restoran angin. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi tiba-tiba saya muncul di hadapan seseorang. Dia melahap kekuatan garis keturunan saya. Melahap kekuatan garis keturunan, ekspresi semua orang berubah. Jadi, kau datang untuk mendapatkan kekuatan garis keturunan. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Matanya yang hitam pekat memancarkan cahaya dingin yang mengerikan. Kau seharusnya tidak menyentuh orang-orangku. Kau akan menyesal menyentuh orang-orangku, Feng Wuchen. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dia menyuntikkan leluhur kekuatan jiwa ke dalam pikiran Longking dan menutup matanya untuk memeriksa ingatan Longking. Dalam ingatannya, Gu Ying meraih Longking dan muncul di hadapan Tuan Muda di Tian. Dia kemudian melahap kekuatan garis keturunan Longking. Feng Wuchen perlahan membuka matanya dan berkata dengan dingin, Gu Ying, Tuan Muda di Tian. Bagus sekali. Akhirnya aku tahu siapa dirimu. Tidak akan sulit untuk memeriksa identitasmu di masa mendatang. Tuanku, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jian Chou bertanya dengan hormat. Feng Wuchen berkata dengan dingin, mereka sangat kuat dan bersembunyi dengan kultivasi mereka yang kuat. Kita tidak dapat mengambil inisiatif untuk menyerang, dan kita bukan tandingan mereka. Kita hanya bisa berkultivasi dan menunggu. Meskipun sangat membuat frustrasi untuk berkultivasi sambil menunggu, tidak ada cara lain. Dari ingatan Longking, Feng Wuchen sudah tahu bahwa kultivasi Tuan Muda di Tian sangat mengerikan. Belum lagi Tuan Muda di Tian, bahkan seorang kultivator biasa di alam Pangu dapat dengan mudah melenyapkan jiwa naga. Tuan besar, karena mereka sudah bergerak dan datang ke sini untuk mendapatkan kekuatan garis keturunan, aku yakin mereka akan segera bergerak lagi. Kata Qiyu Tian dengan sungguh-sungguh. Para ahli alam Pangu terlalu kuat untuk kita hadapi, tetua pertama Gu Yue berkata dengan sungguh-sungguh. Di seluruh dunia abadi kuno, hanya Feng Wuchen yang pernah membunuh seorang kultivator dari alam Pangu. Terlebih lagi, itu terjadi dalam situasi di mana kekuatan mata-matahari tujuh kali lebih kuat. Feng Wuchen berkata dengan dingin, dunia abadi kuno dan alam Pangu adalah dua dunia yang berbeda. Jika alam Pangu tidak memiliki batasan apapun, dunia abadi kuno pasti sudah lama menghilang. Mereka berani menyerang dunia abadi kuno dan telah melanggar tatanan langit dan bumi. Namun, mereka pasti tidak akan berani bertindak gegabuh. Setelah semua orang mendengar ini, mereka merasa jauh lebih tenang. Perkataan Feng Wuchen bukan tanpa alasan. Jika alam Pangu berani bertindak gegabuh, dunia abadi kuno pasti sudah lama menghilang. Di antara kedua dunia, harus ada aturan yang tegas. Jika aturan itu dilanggar, akan ada hukuman. Sekalipun Tuan Muda di Tian begitu kuat hingga ia dapat mengabaikan aturan besi, Feng Wuchen tidak takut. Dasar Junior kurang ajar, memangnya kenapa kalau kau tahu identitas Tuan Muda? Apa yang dapat kamu lakukan pada Tuan Muda? Pada akhirnya, kamu hanyalah seorang kultifator dari dunia abadi kuno. Kamu harus menghargai hari-hari yang tersisa yang kamu miliki. Gu Ying mencibir dalam kegelapan. Di ruang misterius, Tuan Muda di Tian menggunakan kekuatan ilahinya untuk melahap kekuatan garis keturunan Long King. Karena kekuatan garis keturunan itu sangat mendominasi, bahkan Tuan Muda di Tian membutuhkan waktu untuk melahapnya. Namun, tingkat kultifasi Tuan Muda di Tian telah meningkat secara signifikan. Sangat sulit untuk menembus alam kaisar agung. Sejak tercipianya langit dan bumi, selain kaisar-kaisar kuno yang agung, hanya sedikit ahli yang dapat mencapai alam kaisar agung. Bahkan di surga ke-35 dan surga ke-36, jumlah kaisar agung dapat dihitung dengan jari. Bahkan jika kaisar agung di ruang Yuan disertakan, jumlahnya kurang dari 10. Seperti yang diharapkan dari garis keturunan yang lebih kuat dari Raja Kera Besar. Dengan tingkat kultifasiku, juga sangat sulit untuk menyempurnakannya. Namun, itu telah memungkinkan tingkat kultifasiku meningkat cukup banyak. Tuan Muda di Tian berpikir dalam hati. Peningkatan level kultifasi dan perasaan menjadi lebih kuat adalah sesuatu yang tidak pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Dalam sekejap mata, lima hari telah berlalu. Di bawah pemurnian gila Tuan Muda di Tian, dia akhirnya melahap garis keturunan Long King sepenuhnya. Kekuatan yang sangat tirani, tetapi tetap saja tidak memungkinkanku untuk menerobos ke alam kaisar agung. Tuan Muda di Tian sedikit kecewa. Guru pernah berkata bahwa seseorang membutuhkan kesempatan untuk menerobos ke alam kaisar agung. Namun, saya tidak tahu kesempatan apa itu. Ada cara lain, yaitu menggunakan kekuatan yang sangat besar untuk menerobos. Namun, saya tidak tahu seberapa besar itu. Tuan Muda di Tian berpikir dalam hati. Setelah melahap garis keturunan Long King, Tuan Muda di Tian masih belum berhasil menembus alam kaisar agung. Jelas bahwa kekuatannya masih belum cukup. Tuan Muda di Tian perlahan membuka matanya dan berkata dengan suara rendah, seharusnya tidak terlalu jauh. Melihat Tuan Muda di Tian keluar dari kultifasinya, Guying buru-buru berkata dengan hormat, melapor kepada Tuan Muda, Feng Wu Chen telah menghidupkan kembali Long King. Dia sudah tahu siapa kita. Namun, dia masih belum tahu identitas spesifik kita. Tangkap orang lainnya, Tuan Muda di Tian memerintahkan. Tuan Muda, Dewa Naga dan Ras Raksasa semuanya ada di Istana Abadi Berdaulat. Haruskah kita menangkap mereka dengan paksa? Tanya Guying dengan hormat. Mengapa? Apakah Anda masih membutuhkan saya untuk mengajari Anda apa yang harus dilakukan? Tuan Muda di Tian bertanya dengan dingin. Ekspresi wajah Guying berubah drastis. Dia menjawab dengan takut, aku tahu apa yang harus kulakukan. Setelah selesai berbicara, Guying langsung menghilang. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Sekarang setelah aku memiliki garis keturunan Dewa Naga yang kuat, aku tidak percaya bahwa aku tidak dapat menerobos ke alam Kaisar Agung. Aku tidak peduli dengan kesempatan itu. Namun, jika itu adalah sejumlah besar kekuatan, aku ingin melihat berapa banyak yang diperlukan bagiku untuk menerobos. Tuan Muda di Tian berpikir dengan dingin. Tuan Muda di Tian tidak terburu-buru untuk bertindak. Sebaliknya, ia ingin menerobos ke alam Kaisar Agung terlebih dahulu. Dapat dilihat betapa besar keinginannya untuk menerobos ke alam Kaisar Agung. Ketika Guying muncul lagi, dia sudah berada di langit di atas istana abadi berdaulat. Dia berada tepat di luar formasi transparan. Formasi tak berbentuk itu dapat sepenuhnya menyembunyikan aura istana. Itu memang ajaib. Namun, di hadapan kekuatan sebesar itu, itu tidak berguna. Guying berkata dengan dingin. Dia kemudian menunjuk ke arah kehampaan dengan jarinya. Kaca. Tidak ada gelombang energi. Formasi tak berbentuk itu langsung hancur. Tidak ada riak apapun. Akhirnya kau mulai bertindak. Kiyu Tian adalah orang pertama yang muncul. 3415. Wuz. Yan Hu, Ao Zu, Siong Mang, dan Gui Su muncul dalam sekejap. Gui Su berkata dengan dingin, tebakan tuanku benar. Jian Chou menatap dingin ke arah Guying dan bertanya dengan dingin, Long King, apakah orang ini yang menangkapmu? Dialah yang menangkapku. Long King menunjuk ke arah Guying yang sedang menyelam dan berteriak. Dia menatap tajam ke arah Guying, berharap bisa menelan Guying hidup-hidup. Long King mengenalinya sekilas. Enyahlah. Guying berteriak dingin saat aura kuat meledak. Puff-puff-puff. Kiyu Tian dan keempat orang lainnya terkena aura yang tak terbayangkan ini dan memuntahkan setegup darah saat mereka jatuh dari langit. Dia bukan seorang kultifator dunia pangu biasa. Aura mengerikan ini bahkan lebih menakutkan daripada dewa kuno berjudul Pertempuran Jiwa. Kiyu Tian sangat terkejut. Dewa kuno bergelar putih. Seru Yan Hu. Tak seorang pun dari mereka yang menduga Guying adalah dewa kuno bergelar putih. Dewa Pertempuran Kiyu Tian. Dewa Pertempuran Yan Hu. Semua supremasi jiwa naga terkejut. Kiyu Tian yang berada di alam abadi, ternyata terluka parah oleh Aura mengerikan milik pihak lawan. Yan Hu dan tiga orang lainnya juga terluka parah dan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Guying mencibir dengan nada meremehkan, kau ingin menghentikanku dengan sampah seperti dirimu. Guying menatap Jian Chou dengan tajam dan berkata dengan tajam, bocah, garis keturunanmu tampaknya lebih kuat. Yan Chou tidak menunjukkan rasa takut dan berkata dengan dingin, begitukah? Melihat ekspresi tenang Yan Chou, Guying tiba-tiba merasakan firasa tidak enak di hatinya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa saya punya perasaan ini? Guying bingung. Dengan kultifasinya yang mengerikan, tidak ada seorang pun di alam abadi kuno yang bisa mengancamnya. Apakah perasaan tidak enak ini hanya ilusi? Guying tidak terlalu memikirkannya. Tujuannya adalah menangkap orang lain dan dia yakin dia bisa melakukannya. Namun, Guying tidak menyangka leluhur jiwa Feng Wuchen telah menguncinya. Menghadapi ahli yang menakutkan seperti itu, Feng Wuchen tahu mereka tidak berdaya. Mereka hanya bisa menyerang dari jiwa orang ini. Tepat ketika solitari sado berada beberapa meter jauhnya dari Yan Chou, Feng Wuchen tiba-tiba muncul dan berkata dengan dingin, kamu akhirnya terpancing. Feng Wuchen. Ekspresi Guying sedikit berubah, lalu dia mencibir, kamu datang di waktu yang tepat. Lebih tepat untuk menangkapmu. Tepat saat solitari sado selesai bicara, leluhur kekuatan jiwa Feng Wuchen yang kejam telah menghantam tubuh jiwa solitari sado dengan kejam. Apa? Ekspresi Feng Wuchen tidak berubah saat dia berseru kaget, jiwanya telah disegel. Leluhur kekuatan jiwa Feng Wuchen diblokir oleh kekuatan penyegelan yang kuat dan tidak dapat melakukan apapun pada tubuh jiwa solitari sado. Feng Wuchen menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu ceroboh. Huff. Feng Wuchen, apakah menurutmu aku tidak melakukan persiapan apapun? Guying mencibir dengan nada meremehkan. Tangannya terulur untuk meraih Feng Wuchen. Tidak bagus. Ekspresi Feng Wuchen berubah drastis. Tuanku, berhati-hatilah. Ekspresi kiyutian dan yang lainnya berubah drastis. Huff. Feng Wuchen, kamu terlalu percaya diri. Guying mencibir dengan nada mengejek. Dia sudah berpikir untuk menangkap Feng Wuchen kembali untuk menerima hadiahnya. Feng. Ah. Namun, saat tangan Guying berada setengah inci dari Feng Wuchen, api yang mengerikan tiba-tiba menyala di permukaan tubuh Feng Wuchen. Saat Guying menyentuh api itu, dia berteriak kesakitan. Tangannya langsung hangus dan mengeluarkan asap. Luka bakarnya sangat serius. Ini adalah, api dari Chaos Mystic Firebeast. Feng Wuchen terkejut. Dia tidak menyangka Chaos Mystic Firebeast akan menyerang. Ini, api macam apa ini? Bagaimana mungkin itu bisa menyakitiku? Wajah Guying dipenuhi ketakutan, tetapi dia tidak terlalu banyak berpikir dan segera melesat ke sisi Long Kinghun. Api yang mengerikan itu telah membuat Guying panik. Jelas sekali betapa mengerikannya jika tangannya bisa terbakar seketika. Guying telah meremehkan Feng Wuchen. Jika dia bisa berpikir untuk menangkap Feng Wuchen secara langsung, bagaimana mungkin Tuan Muda di Tian tidak memikirkan hal yang sama. Namun, Tuan Muda di Tian tidak menyerang Feng Wuchen secara langsung karena dia takut dengan kekuatan misterius di tubuh Feng Wuchen. Tanpa keyakinan penuh, dia tidak akan menyerang Feng Wuchen secara langsung. Dengan kata lain, jika kekuatan misterius itu tidak muncul, Tuan Muda di Tian tidak akan menyerang dengan mudah. Kinghun, hati-hati. Feng Wuchen berteriak. Namun, kecepatan Guying sangat mengerikan. Long Kinghun bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dan yang lainnya juga tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia menghilang dalam sekejap mata. Kinghun, Long Nityan berteriak kaget. Ini keterlaluan. Long Xiao yang sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Bajingan, Jian Chou menggertakkan giginya dan mengumpat. Dia sangat marah. Semua orang marah, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka sangat murung. Auranya telah menghilang. Wajah Feng Wuchen sangat jelek. Tuan, mereka harus memiliki ruang yang mandiri. Kata Qiyu Tian dengan suara rendah. Memang ada ruang independen, tetapi bukan di dunia abadi kuno, melainkan di ruang dimensi. Kekuatan abadi Feng Wuchen tidak dapat meluas ke ruang dimensi. Wajah Feng Wuchen menjadi ganas. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, Aku terlalu ceroboh. Tubuh jiwanya telah membangun penghalang kuat yang sepenuhnya menghalangi kekuatan jiwaku. Sambil menatap tajam ke arah api yang membakar sisa jiwa Gu Changqing, Feng Wuchen berkata, Sepertinya Gu Ying melihat akhir hidup Gu Changqing. Binatang api suan kekacauan utama, Karena kau sudah menyerangnya, Mengapa kau tidak melukainya? Tanya Feng Wuchen. Aku tidak bilang akan ikut campur. Primal chaos flame melindungimu, Kata Primal chaos suan fire beast. Feng Wuchen tertegun dan berkata dalam hatinya, Melindungiku. Apa hubungannya api kekacauan primal denganku? Feng Wuchen tidak mengerti arti dibalik kata-kata binatang api suan primal chaos. Di ruang misterius, Gu Ying muncul bersama Long Qinghun. Gu Ying berkata dengan hormat, Tuan muda, kami telah menangkapnya. Long Qinghun melihat seorang pemuda dan berkata dengan dingin, Kamu seharusnya Tuan muda di Tian, kan? Tuan muda di Tian tersenyum dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Benar sekali. Saya Tuan muda di Tian. Saya dapat melihat bahwa Anda tidak takut pada saya. Long Qinghun mengerutkan bibirnya dan berkata, Kau tidak akan memakanku. Paling-paling, kau akan melahap garis keturunanku dan membunuhku. Mengapa aku harus takut padamu? Wah! Ah! Tuan muda di Tian menekan telapak tangannya di kepala Long Qinghun dan segera melahap kekuatan garis keturunannya. Long Qinghun menjerit kesakitan. Long Qinghun mengertakan giginya dan memarahi, dasar bajingan tak tahu malu. Tuan muda tidak akan membiarkanmu pergi. Feng Wuchen tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Setelah melahap kekuatan garis keturunanmu, aku bisa menerobos ke alam kaisar agung. Apa yang bisa Feng Wuchen lakukan padaku? Tuan muda di Tian tersenyum dan berkata, merasakan telapak tangan Gu Ying terbakar, Tuan muda di Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, api jenis apa yang dapat melukaimu? Aku juga tidak tahu. Api itu meletus dari tubuh Feng Wuchen. Mengerikan sekali. Aku terluka seperti ini hanya karena menyentuhnya. Gu Ying berkata dengan hormat. Memikirkan kembali api sebelumnya, dia masih merasa takut. Oh, apakah itu api putih? Tuan muda di Tian menebak. Itu bukan api putih. Itu sejenis api emas. Jawab Gu Ying. 3416. Api emas. Tuan muda di Tian mengerutkan kening dan bertanya dengan heran, api putih Feng Wuchen sudah sangat mengerikan dan kejam. Mungkinkah dia memiliki api yang lebih mengerikan lagi? Bawahan ini juga tidak yakin. Api emas itu langsung menghilang. Mengerikan sekali. Gu Ying menjawab dengan hormat. Tuan muda di Tian berkata dengan sungguh-sungguh, ia dapat mengabaikan kekuatanmu dan langsung membakar tanganmu. Sungguh mengerikan. Saat suaranya menghilang, Tuan muda di Tian melepaskan tangannya. Long King Hun sudah kehilangan semua tanda kehidupan. Tuan muda, Feng Wuchen masih bisa menghidupkan kembali orang ini. Feng Wuchen telah mengembangkan seni kultivasi yang sangat kuat yang dapat langsung memadatkan jiwa dan tubuh seseorang. Gu Ying berkata dengan hormat. Dia secara pribadi telah menyaksikan bagaimana Feng Wuchen menghidupkan kembali Long King Hun. Sungguh menakjubkan bisa menghidupkan kembali seseorang dalam sekejap. Jika aku bisa mengolah seni kultivasi yang begitu hebat, itu sama saja dengan mengendalikan hidup dan mati orang lain. Tuan muda di Tian tersenyum. Sayangnya, Tuan muda di Tian tidak tahu bahwa hanya alkemis yang memiliki kesempatan untuk memahami seni reinkarnasi yang menentang surga. Lebih jauh lagi, itu adalah satu dari satu miliar. Bahkan alkemis tingkat kaisar mungkin tidak dapat memahami seni reinkarnasi yang menentang surga. Terus awasi istana abadi berdaulat, Tuan muda di Tian berkata dengan acuh tak acuh. Setelah itu, dia duduk bersila dan terus melahap energi garis keturunan. Gu Ying menghilang. Dia juga harus mengobati luka bakar di tangannya. Dia bisa merasakan luka bakar itu masih menyebar. Energi garis keturunan orang ini lebih kuat dari yang sebelumnya. Meskipun tirani, itu tidak cukup kuat. Sungguh sia-sia jika energi garis keturunan yang mengerikan seperti itu digunakan pada mereka. Tuan muda di Tian merenung. Meskipun dia berkata demikian, energi garis keturunan Long King Hun sudah cukup baginya untuk menerobos ke alam kaisar. Feng Wu Chen, kita akan bisa bertemu dalam beberapa hari lagi. Tuan muda di Tian tertawa dalam hatinya. Istana abadi yang berdaulat. Inkarnasi yang menentang surga, Feng Wu Chen mengaktifkan leluhur kekuatan jiwa dan dengan cepat memadatkan jiwa dan tubuh Long King Hun. Terima kasih banyak, Tuan muda. Long King Hun mengepalkan tangannya dengan hormat. Long King Hun melanjutkan, Tuan muda, Tuan muda di Tian itu sedang mencoba menerobos ke alam kaisar dengan melahap energi garis keturunanku. Kaisar agung, tak seorang pun tahu wilayah mana itu. Feng Wu Chen berpikir dalam hati, Long King dan Long King Hun hanyalah kaisar abadi kuno. Meskipun mereka tidak kuat, garis keturunan mereka sangat mengerikan. Mereka lebih kuat daripada binatang buas aneh manapun di alam pangu. Mereka cukup untuk membantu orang ini menerobos alam kaisar agung. Baru beberapa hari dan dia sudah bergerak. Kecepatan pemurniannya sangat mengejutkan. Aku khawatir dia akan menerobos ke alam kaisar agung dalam beberapa hari. Pada saat itu, dia akan menunjukkan dirinya. Suamiku, apakah kamu punya tindakan pencegahan? Ling Xiao Xiao bertanya dengan sungguh-sungguh. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Belum. Kekuatan musuh terlalu mengerikan. Bahkan jika kita memiliki tindakan balasan, itu tidak berguna di hadapan kekuatan absolut. Yang Mei Er mengerutkan kening. Dia adalah orang paling merepotkan yang pernah kita temui. Bahkan kakak Feng tidak bisa berbuat apa-apa, kata Miao Qingqing. Itu mungkin tidak terjadi. Jian Chou berkata dengan sungguh-sungguh, Yang Mulia, api emas tadi langsung membakar Gu Ying. Mengerikan sekali. Siapa tahu, bahkan bisa mengalahkan tuan muda di Tian. Kakak Jian Chou benar, Bei Dou Yan mengangguk sedikit. Sayangnya, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa api kekacauan primal bukanlah api milik Feng Wu Chen. Tentu saja, Feng Wu Chen juga memiliki leluhur api miriat yang sangat menakutkan. Bocah Feng, aku jarang melihatmu mengerutkan kening. Long Sitian tersenyum tipis dan berkata. Mendengar ini, Feng Wu Chen menghela nafas pelan dan tersenyum, leluhur ketiga, aku sedang memikirkan sebuah solusi. Mengapa aku harus mengerutkan kening? Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Long Sihun bertanya dengan sungguh-sungguh sambil menatap Feng Wu Chen dengan mata tuanya. Bukan itu. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, semakin kuat lawan, semakin besar potensi yang dapat kita kerahkan di saat hidup dan mati. Tanpa mengalami situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, bagaimana kita bisa menjadi kuat? Ketua Aliansi, solusi apa yang Anda miliki? Huan yang bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata dengan kejam dalam hatinya, Tuan Muda di Tian, jika kau menyentuh orang-orangku, Feng Wu Chen, aku akan membuatmu menyesal telah dilahirkan ke dunia ini. Bocah bau, jangan harap aku akan menolongmu. Suara binatang api misterius primal chaos terdengar. Apakah aku sudah bilang kalau aku menginginkan bantuanmu? Juga, tolong awasi apimu. Feng Wu Chen menyampaikan suaranya dengan tidak senang. Feng Wu Chen tidak berencana untuk membiarkan binatang api misterius primal chaos membantu. Binatang api misterius kekacauan primal. Dalam sekejap mata, lima hari telah berlalu. Di ruang misterius, Tuan Muda di Tian, yang sedang melahap kekuatan garis keturunan Long King Hun, tiba-tiba membuka matanya. Berdengung-berdengung. Aura yang sangat menakutkan tiba-tiba menyapu dengan dahsyat, diikuti oleh kekuatan penghancur yang tak terbayangkan yang langsung menyelimuti ruang itu. Permukaan tubuh Tuan Muda di Tian memancarkan cahaya ungu menyilaukan yang menyelimuti seluruh ruang. Aura dan kekuatan Tuan Muda di Tian berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Ini, ini adalah alam Kaisar Agung. Tuan Muda telah berhasil. Seseorang berteriak ketakutan. Ini terlalu mengerikan. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, Tuan Muda telah berhasil menembus alam Kaisar Agung. Orang lain berteriak ketakutan. Ledakan. Kekuatan yang lebih mengerikan pun meledak dan beberapa kultifator alam pangu di dekatnya terpental. Saya akhirnya berhasil menerobos. Guru benar. Diperlukan kekuatan yang sangat besar untuk melangkah ke alam Kaisar Agung. Tuan Muda di Tian tertawa gembira. Dia telah menunggu hari ini terlalu lama. Kekuatan seorang Kaisar Agung memang luar biasa. Setelah menyatu dengan kekuatan garis keturunan Dewa Naga, kekuatan ilahiku menjadi semakin kuat. Aku ingin tahu apakah kekuatan ilahiku dapat menandingi kekuatan seorang Kaisar Agung kuno. Tuan Muda di Tian sangat bersemangat. Dia tidak sabar untuk menguji kekuatannya saat ini. Selamat kepada Tuan Muda karena telah berhasil mencapai alam Kaisar Agung. Beberapa suara penuh hormat terdengar dari kejauhan. Tak lama kemudian, kekuatan dan aura mengerikan itu menghilang, begitu pula cahaya ungu yang menyelaukan. Semuanya kembali normal. Seperti yang diharapkan dari garis keturunan Dewa Naga. Aku tidak menyangka bisa menembus alam Kaisar Agung dalam waktu kurang dari setengah bulan. Tuan Muda di Tian tertawa gembira. Desir. Gu Ying muncul dan menangkupkan tinjunya dengan hormat. Selamat kepada Tuan Muda karena telah berhasil mencapai alam Kaisar Agung. Gu Ying, dengan kekuatanku saat ini, apakah menurutmu aku bisa melampaui Tuanku? Tuan Muda di Tian bertanya sambil tersenyum. Ini, Gu Ying ragu sejenak sebelum menjawab dengan hormat, Tuan Muda telah menggabungkan kekuatan garis keturunan Dewa Naga ke dalam kekuatan ilahi Anda. Kekuatan ilahi Anda telah menjadi lebih kuat. Dalam hal kekuatan, Anda pasti dapat menekan Kaisar Agung Tian Song. Namun, Anda seharusnya tidak sebanding dengannya. Tunggu sampai aku menstabilkan alam Kaisar Agungku. Kekuatan tempurku akan semakin kuat. Saat itu tiba, aku akan mencari guruku untuk menguji kekuatanku. Jika guruku tahu tentang kekuatanku saat ini, dia pasti akan sangat senang. Tuan Muda di Tian tertawa. Dia menantikannya. Kaisar Agung Tian Song menganggap Tuan Muda sebagai putranya sendiri. Dia tentu akan sangat senang, kata Gu Ying dengan hormat. Haha, Tuan Muda di Tian tertawa gembira. Jika saatnya tiba, aku akan memberikan Tuan Ku garis keturunan Dewa Naga untuk meningkatkan kekuatan ilahinya. 3417 Gu Ying, kau telah memberikan kontribusi yang besar kali ini. Garis keturunan Dewa Naga akan diberikan kepadamu. Mereka memiliki banyak garis keturunan. Tuan Muda di Tian tersenyum gembira. Pada saat itu, kita semua akan dapat memperoleh kekuatan garis keturunan yang kuat. Terima kasih banyak, Tuan Muda. Gu Ying buru-buru mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ia sangat gembira. Gu Ying telah menyaksikan sendiri betapa mengerikannya garis keturunan Dewa Naga. Jika dia dapat memurnikan garis keturunan Dewa Naga, dia mungkin dapat menerobos menjadi Dewa Kuno bergelar berwarna hitam. Tidak, dia pasti bisa menerobos dan menjadi Dewa Kuno bergelar hitam. Garis keturunan Dewa Naga memang sekuat itu. Tuan Muda di Tian mengepalkan tinjunya dan tersenyum gembira. Kekuatan Kaisar Agung begitu mengagumkan. Meskipun aku belum mengkonsolidasikan wilayah kekuasaanku, aku yakin aku dapat mengalahkan beberapa Kaisar Agung. Tuan Muda, Anda masih butuh banyak waktu untuk mengkonsolidasikan wilayah kekuasaan Anda. Mengapa Anda tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mengkonsolidasikan wilayah kekuasaan Anda? Biarkan Feng Wuchen dan yang lainnya hidup lebih lama, kata Gu Ying dengan hormat. Tuan Muda di Tian menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum. Cara terbaik dan tercepat untuk mengonsolidasikan wilayahku adalah melalui pertempuran. Daripada membuang-buang waktu, mengapa tidak bertarung sepuasnya? Dengan kekuatan Tuan Muda saat ini, mungkin tidak banyak Kaisar Agung yang dapat mengalahkan Tuan Muda. Bahkan mereka yang lebih kuat dari Tuan Muda tidak akan berani bertarung dengan Tuan Muda. Bagaimana Anda akan mengkonsolidasikan wilayah kekuasaan Anda? Gu Ying bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika tidak ada yang bisa diajak bertarung, bukankah itu akan membuang-buang waktu? Gu Ying, tahukah kamu mengapa kekuatan tempurku begitu kuat? Tuan Muda di Tian tersenyum dan bertanya. Kata-katanya sedikit sombong. Eh, aku tidak tahu. Gu Ying menggelengkan kepalanya sedikit. Tuan Muda di Tian melambaikan tangannya dan memunculkan klon yang identik. Tuan Muda di Tian tersenyum tipis. Tuan selalu berkata bahwa saya tidak bekerja keras dalam kultivasi saya. Namun, klon saya selalu berkultivasi. Hanya saja Tuan tidak mengetahuinya. Selain itu, tubuh asli saya sering terlibat dalam pertempuran intensitas tinggi dengan klon saya dan terus berkembang dalam pertempuran. Inilah sebabnya saya memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Klon, Gu Ying menatap Tuan Muda di Tian yang sama dengan kaget. Dia berkata dengan tak percaya, aura klon ini persis sama dengan tubuh asli Tuan Muda. Benar sekali, keduanya sama persis. Tubuh yang terbelah berbeda dengan tubuh yang sebenarnya, dan kekuatannya juga sama kuatnya. Ini adalah seni rahasia kuno. Tuan Muda di Tian tersenyum, tidak ada sedikitpun kesombongan di wajahnya. Jika ada tubuh yang terbelah, maka Tuan Muda pasti bisa mengalahkan Kaisar Tianzong. Gu Ying buru-buru berkata, diam-diam bersuka cita karena dia tidak dihukum karena meremehkan Tuan Muda di Tian. Tuan Muda di Tian tersenyum, Tuan tidak selemah yang kau kira. Jujur saja, aku tidak punya kepercayaan diri untuk menang melawan Tuan. Kalian tidak akan tahu seberapa kuat Tuan. Hanya Tuan Muda di Tian yang paling jelas memahami kehebatan Kaisar Agung Tianzong. Bagaimana keadaan di pihak Feng Wuchen? Tuan Muda di Tian tersenyum dan bertanya. Gu Ying menjawab dengan hormat, Tuan Muda, tidak ada pergerakan dari Istana Kaisar Surgawi selama beberapa hari terakhir. Mereka tampaknya sedang berkultivasi. Tuan Muda di Tian melirik tangan Gu Ying yang terbakar dan mengerutkan kening. Luka-lukamu belum sembuh. Api macam apa ini? Mengerikan sekali. Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Aku tidak tahu jenis api apa itu. Gu Ying menggelengkan kepalanya. Lupakan. Tuan Muda di Tian berkata dengan acu-ta'acu, tidak peduli jenis api apapun itu, sudah waktunya untuk bertemu Feng Wuchen. Kita secara alami akan tahu ketika saatnya tiba. Kultivasi Tuan Muda di Tian telah menembus ke alam Kaisar Agung dan kekuatan sucinya telah meningkat dalam jumlah yang mengerikan. Tuan Muda di Tian yakin bahwa dia dapat menaklukkan kekuatan misterius itu, apalagi api misterius itu. Apakah dunia abadi kuno telah disegel? Tanya Tuan Muda di Tian. Gu Ying menjawab dengan hormat, Tuan Muda, jangan khawatir. Dunia abadi kuno telah disegel. Pelindung agung telah mengirim orang untuk menyegel gerbang teleportasi dunia pangu. Langit pertama juga telah mengirim orang untuk menjaganya. Tidak akan ada kesalahan. Sangat bagus. Aku tidak ingin membuat orang-orang tua di dunia pangu itu khawatir. Itu terlalu merepotkan, terutama Dewa kuno Sue Chan. Lagipula, orang itu pernah datang ke dunia abadi kuno sebelumnya dan ahli dalam melacak kekuatan misterius itu. Kita harus mengawasinya dengan ketat dan tidak membiarkannya datang ke dunia abadi kuno. Tuan Muda di Tian tersenyum tipis. Tuan Muda, jangan khawatir. Pelindung agung telah mengirim orang ke surga ke-33. Dewa kuno Sue Chan pasti tidak akan muncul. Gu Ying berkata dengan hormat. Baguslah, Tuan Muda di Tian menganggup puas. Kalian semua, segera menuju ke istana kaisar abadi. Gu Ying memerintahkan lima kultifator dari dunia pangu. Ya, wali agung, pelindung, kelimanya menjawab dengan hormat, dan segera menghilang. Ju King, Tuan Muda di Tian memanggil dengan lembut. Mengaum. Seekor burung raksasa yang mempesona muncul, memancarkan aura yang sangat menakutkan. Mirip dengan burung Phoenix, tetapi lebih mulia dan kuat. Bulunya yang berwarna-warni tidak diragukan lagi menunjukkan keberadaannya yang mulia. Meskipun tidak sekuat klan Raja Kera Besar, klan itu tidak jauh lebih lemah. Selain itu, kultifasinya sangat tinggi. Untuk bisa menjadi tunggangan Tuan Muda di Tian, seseorang tidak akan memenuhi syarat jika kultifasinya tidak cukup kuat. Binatang burung yang bernama Ju King merupakan binatang mutan kuno, yaitu Phoenix bernyanyi tujuh warna. Kultifasi Ju King menjadi semakin mengerikan. Gu Ying berkata dengan takut. Meskipun dia pernah melihat tunggangan Tuan Muda di Tian sebelumnya, dia tetap merasa takut setiap kali melihatnya. Tuan Muda di Tian terbang ke punggung Ju King dan berkata sambil tersenyum, Ayo pergi, Ju King. Aku akan membawamu ke tempat baru untuk bermain. Meskipun tidak sebagus dunia pangu, tempat ini masih segar. Selain itu, ada banyak garis keturunan yang kuat. Kamu pasti akan menyukainya. Tuan, kekuatan suci Anda mengandung kekuatan garis keturunan yang sangat mengerikan yang dapat menekan kekuatan garis keturunan saya. Suara Ju King yang merdu terdengar. Itu wajar saja. Itu adalah kekuatan garis keturunan yang jauh lebih kuat daripada Raja Kera Besar dan Dewa Jurang Esluan. Aku juga akan menganugerahkanmu kekuatan garis keturunan Dewa Naga nanti. Tuan Muda di Tian tersenyum tipis. Ju King tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi ada sedikit ketakutan di matanya. Setelah mengatakan itu, Tuan Muda di Tian dan Ju King menghilang. Istana Kaisar Abadi. Wus, wus, wus. Aura yang sangat mengerikan menyapu dengan ganas dan menyelimuti Istana Kaisar Abadi. Dalam sekejap, aura itu menutupi seluruh dunia abadi kuno. Setiap kultifator yang merasakan auranya langsung merasakan aura kematian yang kuat. Seolah-olah seluruh dunia telah berubah menjadi gelap. Aura mengerikan itu juga membuat Istana Kaisar Abadi waspada. Desir. Feng Wuchen adalah orang pertama yang muncul. Tatapan dinginnya menyapu kelima orang di langit. Wus, wus. Jian Chou, lima dewa perang, dan kelompok Longsis Hun juga keluar dari istana masing-masing. Apakah mereka akhirnya akan menunjukkan diri? Feng Wuchen sedikit mengernyit. Jian Chou mengerutkan kening dan berkata, Aku penasaran apakah Tuan Muda di Tian akan menunjukkan dirinya. Tuan Muda di Tian itu mungkin telah berhasil mencapai alam Kaisar Agung. Kata Kiyu Tian dengan sungguh-sungguh. Saat ini, dia sedikit gugup. Wajah kelompok jiwa naga juga sangat serius. Mengaum. Raungan Juking tiba-tiba terdengar di langit. Energi gelombang suara yang mengerikan itu menyapu dengan liar tanpa kendali. Itu mengguncang banyak kultifator hingga mereka pusing dan kesakitan. Pikiran mereka runtuh. 3418. Mengaum. Seekor burung raksasa muncul, memancarkan aura yang menakutkan. Sayapnya yang berwarna tujuh tampak berkilau, memperlihatkan kemuliaannya kepada dunia. Aura mengerikan Ju mengejutkan semua orang di Istana Kaisar Abadi. Binatang purba yang bermutasi. Long Sahun mengerutkan kening. Long Xiao Feng mengerutkan kening dan berkata dengan serius, Binatang buas yang bermutasi dari dunia pangu. Aku tidak menyangka kultifasinya begitu mengerikan. Binatang mutan macam apa ini? Ia benar-benar memiliki kultifasi dewa kuno bergelar. Auranya bahkan lebih mengerikan daripada aura Guying. Qiyu Tian terkejut. Dia belum pernah melihat binatang bermutasi yang begitu mengerikan sebelumnya. Binatang aneh ini sangat mirip dengan klan Iblis Phoenix kita, tetapi garis keturunannya jauh lebih kuat daripada klan Iblis Phoenix asli. Feng Hun San juga terkejut. Macan tutul liar menatap burung Phoenix menangis tujuh warna dan berkata dengan acuh tak acuh, memang sangat mirip. Mungkin ras Iblis Phoenix ada hubungannya dengan itu. Garis keturunan kita dapat sepenuhnya menekannya. Jadi bagaimana jika itu adalah dewa kuno bergelar? Jika dia berani bergerak, aku akan menghancurkannya dengan satu pukulan. Kera Iblis bermata tiga sama sekali tidak menatap Ju. Betapa cantiknya binatang mutan itu. Ling Xiao Xiao dan Lan Yue tidak terkejut. Mereka benar-benar tertarik dengan kecantikan Ju dan tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Miao Qing Qing berkata dengan takjub, sayap tujuh warna itu sungguh indah. Binatang mutan yang mengerikan begitu muncul. Bukankah tuan muda di Tian ini agak terlalu sombong? Liu Qingyang juga terkejut. Meskipun Aura mengerikan Ju menyerang Istana Kaisar Abadi, Feng Wuchen dan yang lainnya yang memiliki garis keturunan kuat tidak takut sama sekali. Suamiku, binatang mutan macam apa ini? Indah sekali, tanya Ling Xiao Xiao penasaran. Phoenix menangis tujuh warna. Feng Wuchen tersenyum tipis. Istana Abadi Kaisar tengah memperhatikan burung Phoenix menangis tujuh warna, dan burung Phoenix menangis tujuh warna juga tengah memperhatikan kelompok jiwa naga. Phoenix menangis tujuh warna tercengang. Aura mengerikannya langsung menghilang saat ia menatap kelompok Feng Wuchen dengan ngeri. Mereka, keras apa mereka? Bagaimana mereka bisa memiliki aura garis keturunan yang begitu mengerikan? Ju ketakutan. Sekilas, ada beberapa garis keturunan yang jauh lebih mengerikan daripada miliknya. Apakah guru merampas garis keturunan dari mereka? Guru bahkan memurnikan dan menyerapnya. Semakin Juking memikirkannya, semakin dia menjadi takut. Ada apa dengan garis keturunannya? Bagaimana bisa begitu menakutkan sampai sejauh ini? Tatapannya jatuh pada Feng Wuchen, dan Juking ketakutan setengah mati. Pada saat ini, Juking tidak berani bergerak. Jiwanya gemetar karena dia benar-benar terintimidasi oleh garis keturunan kelompok Feng Wuchen. Swiss, Swiss. Pada saat ini, para leluhur dan tetua dari lima ras, serta Yang Mulia Yan Chen dan tetua pertama He King, serta para ahli top seperti Cu Si, datang satu demi satu. Jelas, mereka terkejut oleh aura mengerikan dari raksasa. Binatang purba yang aneh. Kelompok Iyuniu juga melihat ke arah Juking. Yang Mulia Dewa Kuno Yan Chen mengerutkan kening dan berkata, kekuatan yang sangat menakutkan, bahkan lebih menakutkan daripada Dewa Kuno bergelar emas. Apakah mereka orang-orang misterius yang membantu Feng Tianji meningkatkan kultifasinya? Suan Ming Tiger mengerutkan kening dan menebak. Desir. Pada saat ini, Gu Ying muncul dengan wajah arogan. Bajingan ini, Long King menggertakkan giginya dan mengepalkan tinjunya. Tatapan tajam Long King Hun juga menatap Gu Ying sambil berkata dengan dingin, bajingan ini membuatku merasakan sakitnya kematian. Jika ada kesempatan, aku pasti akan membalasnya sepuluh kali lipat. Dasar pemarah, Gu Ying mencibir dengan nada meremehkan. Feng Wuchen menatap tangan Gu Ying dan mencibir, apakah luka bakarnya belum sembuh? Kau, Gu Ying langsung meledak marah. Wajahnya yang garang berkedut hebat. Dewa kuno bergelar putih benar-benar terluka oleh api seorang kultifator kecil dari dunia abadi kuno. Ini benar-benar penghinaan besar. Berhenti bicara omong kosong. Di mana Tuan Mudamu, dia seharusnya menunjukkan dirinya sekarang setelah dia berhasil menembus alam kaisar, kan? Tatapan dingin Feng Wuchen menyapu ke arah Gu Ying saat dia bertanya dengan dingin. Feng Wuchen, apakah kamu benar-benar ingin bertemu denganku? Tawa samar Tuan Muda di Tian terdengar dari kehampaan. Saat dia selesai bicara, sesosok-sosok sudah muncul tanpa suara. Seorang pria tampan mengenakan brokat putih muncul di depan mata semua orang. Apakah dia Tuan Muda di Tian? Tatapan Jian Chow dan yang lainnya tertuju pada Tuan Muda di Tian. Itu benar, inilah orang yang melahap garis keturunan kita. Long King menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Aura pembunuh yang dingin meledak darinya. Dia tidak sabar untuk memakan Tuan Muda di Tian hidup-hidup. Liu Qingyang memarahi dengan dingin, omong kosong apa Tuan Muda di Tian. Dia jelas orang yang hina dan tidak tahu malu. Tatapan mata tajam Gu Ying menyapu ke arah Liu Qingyang saat dia berkata dengan bangga, ini adalah Tuan Muda di Tian, jenius alam kaisar termuda dan terkuat di dunia pangu. Bah, Long King Hun berkata dengan nada meremehkan, apa-apaan, jenius. Dia hanya mengandalkan melahap garis keturunan orang lain untuk meningkatkan kultifasinya. Beraninya kau mengatakan itu. Feng Wuchen meliriknya dengan acu-ta'acu dan berkata, kau memang telah berhasil menembus alam kaisar. Tidak peduli seberapa keras kau berusaha bersembunyi, kau tidak dapat menipuku. Kau membunuh dua anggota Dewa Naga hanya untuk menerobos ke alam kaisar. Bocah, kau ini betulan bodoh atau pura-pura bodoh saja. Apakah menurutmu dia hanya mengincar kekuatan garis keturunanmu? Suara primal Chaos Swan Fire Beast terdengar. Saat Feng Wuchen mendengar ini, dia tiba-tiba bereaksi dan mentransmisikan suaranya. Kamu mengatakan bahwa dia mengincar kekuatan garis keturunanmu. Benar sekali. Orang ini seharusnya sudah menyadari kekuatan garis keturunanku. Jika hanya kekuatan garis keturunanmu, dia pasti sudah bergerak. Mengapa dia begitu berhati-hati? Primal Chaos Swan Fire Beast mengirimkan suaranya. Apakah ini tujuan sebenarnya? Tapi bagaimana dia tahu tentang kekuatan garis keturunanmu? Dia seharusnya tidak berada di pihak yang sama dengan Dewa Kuno Sue Chan. Feng Wuchen diam-diam bingung. Mungkin dia menyadarinya secara tidak sengaja. Tebak Primal Chaos Swan Fire Beast. Tuan Muda Ditian secara tidak sengaja menyadari kekuatan mengerikan dari binatang api Swan Primal Chaos di ruang dimensi. Saya sebenarnya sangat penasaran. Kalian berasal dari dunia kecil yang lemah, jadi bagaimana kalian bisa memiliki kekuatan garis keturunan yang begitu kuat? Kekuatan itu bahkan lebih kuat dari kekuatan Dewa saya. Tuan Muda Ditian tersenyum tipis sambil melirik raksasa yang ketakutan itu. Tuan Muda Ditian dapat mengetahui bahwa alasan mengapa Juking begitu ketakutan adalah karena dia terintimidasi oleh kekuatan garis keturunan Feng Wuchen dan yang lainnya. Tuan, kekuatan garis keturunan mereka sangat menakutkan. Juking menyampaikan suaranya dengan ketakutan. Tuan, mundurlah dulu, kau tidak perlu bergerak. Tuan Muda Ditian berkata dengan acuh tak acuh. Juking mundur jauh karena takut dan tampak seolah-olah dia akan dibunuh jika dia selangkah lebih lambat. Tuan Muda Ditian, kekuatan garis keturunan Dewa Naga bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dilahap. Feng Wuchen menyeringai dan berkata. Saat berbicara, Feng Wuchen telah mengeluarkan beberapa cincin ibu jari Dewa Kuno. Begitukah, Tuan Muda Ditian tidak terlalu memikirkannya dan langsung memerintahkan, lakukan saja. Gu Ying tiba-tiba melambaikan tangannya dan kelima kultifator dunia pangu segera meledak dengan kekuatan yang mengerikan dan menukik ke bawah dengan kejam. Tuan Ku, berhati-hatilah. Kiyu Tian segera mengingatkan. Feng Wuchen segera menyuntikkan kekuatan garis keturunannya ke dalam tiga cincin ibu jari Dewa Kuno dan memanggil Dewa Kuno bergelar secepat mungkin. 3419 Apakah kau mencoba memanggil Dewa Kuno bergelar? Melihat tindakan Feng Wuchen, Tuan Muda Ditian menyeringai dan memberi isyarat kepada kelima bawahannya untuk berhenti. Tuan Muda Ditian tersenyum tipis dan berkata, Feng Wuchen, aku telah berada di dunia pangu selama bertahun-tahun, tetapi aku belum pernah bertemu Dewa Kuno bergelar yang dapat bertarung denganku. Sekarang setelah aku menjadi Kaisar Agung, bahkan jika kau memanggil 10.000 Dewa Kuno bergelar, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerangku. Apa yang dikatakannya tampak sangat arogan, tetapi Tuan Muda Ditian tidak membual. Di hadapan Kaisar Agung, Dewa Kuno bergelar apapun hanyalah sampah. Apa yang sedang terjadi, cincin Dewa Kuno milik Jing Yan dan Hong Ji tidak bereaksi apapun. Wajah Feng Wuchen menjadi gelap. Selain cincin Dewa Kuno dari Dewa Kuno berjudul Jiwa Pejuang, cincin Dewa Kuno Jing Yan dan Hong Ji tidak memiliki cahaya apapun. Jika mereka tidak dapat dipanggil, berarti sesuatu telah terjadi kepada mereka, kata binatang api misterius yang kacau. Ada sesuatu yang terjadi, raut wajah Feng Wuchen berubah. Dia langsung menduga bahwa itu adalah ulah Tuan Muda Ditian. Pemanggilan cincin Dewa Kuno tidak akan menimbulkan reaksi apapun kecuali sesuatu terjadi. Cincin Dewa Kuno penguasa agung tidak dapat dipanggil, Jian Chou mengerutkan kening. Ling Xiao Xiao bertanya dengan cemas, Apa yang terjadi? Mengapa kita tidak bisa memanggilnya? Sebelumnya, ketika Tuan Besar memanggil Dewa Kuno bergelar, mereka akan langsung muncul. Namun sekarang, cincin Dewa Kuno tidak merespons. Dewa Kuno bergelar yang bereaksi juga tidak muncul, kata Qi Yutian serius. Ia tampaknya telah menebak sesuatu. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Tebak Long Sihun. Wajahnya sangat serius. Dengan situasi yang tidak normal ini, semua orang di Dragon Soul menduga bahwa sesuatu telah terjadi. Mereka semua khawatir. Feng Wuchen, bisakah Dewa Kuno bergelar emas menyelamatkanmu? Dia hanya mengirim dirinya sendiri menuju kematiannya. Gu Ying mencibir dengan nada mengejek. Feng Wuchen, aku akan membiarkanmu merasakan keputus asaan secara perlahan. Tuan muda ditian tertawa dengan arogan. Seolah-olah semuanya berada dalam kendalinya. Jiwa pejuang bergelar Dewa Kuno memang menerima panggilan Feng Wuchen, tetapi mereka tidak muncul. Tidak ada aura mengerikan yang keluar dari cincin Dewa Kuno. Di masa lalu, Jiwa pejuang bergelar Dewa Kuno pasti pernah muncul. Sepertinya mereka melakukan sesuatu di alam panggung. Dewa Kuno berjudul Pertarungan Jiwa tidak muncul dalam waktu yang lama. Wajah Feng Wuchen menjadi lebih muram. Jelas bahwa dia telah menebak sesuatu. Apakah kamu mulai merasa putus asa karena tidak ada Dewa Kuno bergelar yang muncul? Tuan muda ditian bertanya sambil tersenyum tipis. Menatap dingin Tuan muda ditian, Feng Wuchen bertanya dengan dingin, apakah Jingyan dan Hongji hidup atau mati? Tuan muda ditian mengangkat bahu dan tersenyum tipis. Aku tidak punya permusuhan dengan mereka, jadi tentu saja aku tidak akan membunuh mereka. Lagi pula, mereka masih berguna bagiku, bukan? Aku juga menduga bahwa kau mungkin bisa memanggil Dewa Kuno bergelar lainnya, jadi aku mengirim orang untuk menjaga surga pertama alam panggu dan gerbang alam panggu. Aku tidak ingin mereka mengganggumu. Sebenarnya, aku menyelamatkan mereka. Dengan kemampuan mereka, mereka hanya akan mencari kematian jika mereka datang. Dewa Kuno bergelar tidak dapat dipanggil, dan bahkan jika mereka dipanggil, mereka tidak akan bisa datang. Tanpa bantuan Dewa Kuno bergelar, Feng Wuchen dan yang lainnya tidak akan dapat mengalahkan Tuan muda ditian. Tuan muda ditian benar. Bahkan jika Dewa Kuno bergelar datang, mereka hanya akan mencari kematian. Melihat ketiga cincin Dewa Kuno itu, Feng Wuchen menyimpannya di dalam cincin penyimpanannya dan berkata dengan dingin, menyegel dunia abadi kuno dan menjaga alam panggu. Kamu benar-benar siap. Sepertinya kamu sudah berpikir bahwa kamu bisa mengalahkanku. Sepertinya kau tidak berpikir begitu. Tuan muda ditian tersenyum percaya diri. Bisakah orang-orang yang kau kirim menghentikan Dewa Kuno bergelar hitam? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Kemudian, dia mengeluarkan cincin Dewa Kuno hitam. Cincin Dewa Kuno berwarna hitam. Ekspresi wajah Gu Ying berubah drastis. Oh, kau benar-benar memiliki cincin Dewa Kuno berwarna hitam. Tuan muda ditian juga terkejut. Ia tidak berani mempercayainya. Jalan Kuil. Bagi seorang kultifator kecil dari dunia abadi kuno, memiliki cincin Dewa Kuno sudah sangat tidak dapat dipercaya. Sekarang, Feng Wuchen tidak hanya memiliki cincin Dewa Kuno emas. Dia bahkan memiliki cincin Dewa Kuno hitam. Cincin Dewa Kuno hitam. Mata tua Dewa Kuno yang mulia Yan Chen hampir jatuh. Dia sangat terkejut. Dewa Kuno bergelar yang paling kuat. Jian Chou, Qi Yutian, dan yang lainnya berseru. Mata mereka terbelalak saat melihat cincin Dewa Kuno berwarna hitam di tangan Feng Wuchen. Tidak seorang pun menyangka Feng Wuchen memiliki cincin Dewa Kuno berwarna hitam. Kekuatan garis keturunan disuntikkan ke dalam cincin Dewa Kuno berwarna hitam. Setelah beberapa saat, cincin itu bersinar dengan cahaya putih. Pada saat yang sama, di surga pertama alam pangu. Saat Dewa Kuno bergelar merasakan panggilan Feng Wuchen, dia segera mengambil tindakan. Namun ketika dia mencapai surga pertama, dia terhenti. Apa maksudnya ini? Tanya Dewa Kuno bergelar dengan dingin. Tuan Muda Ditian telah memerintahkan agar tidak seorang pun diizinkan meninggalkan alam pangu. Seorang Dewa Kuno bergelar berkata dengan suara rendah. Tuan Muda Ditian, Dewa Kuno bergelar itu sedikit mengernyit. Dewa Kuno bergelar douhun, silakan kembali, kata Dewa Kuno bergelar lainnya. Mereka jelas mengenali Dewa Kuno bergelar douhun. Tak seorang pun dapat mengontrol kemana aku pergi. Enyahlah, kata Dewa Kuno bergelar dengan dingin. Pada saat yang sama, dia memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Soul Douhun, Dewa Kuno bergelar, kau harus berpikir hati-hati tentang konsekuensi menentang Tuan Muda Ditian. Salah satu Dewa Kuno bergelar mengerutkan kening. Melawannya, Dewa Kuno bergelar mencibir. Lalu kenapa? Jika kau tidak tersesat, aku akan mengantarmu pulang terlebih dulu. Oh, saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Terdengar tawa sinis. Siapa dia? Dewa Kuno bergelar mengerutkan kening saat dia merasakan ancaman yang kuat. Bergelar Dewa Kuno, jika kau pergi sekarang, aku akan mengampunimu. Namun jika kau maju setengah langkah, aku jamin kau akan langsung mati. Suara sarkastik itu terdengar lagi. Dari nadanya, orang bisa mendengar rasa jijiknya terhadap Dewa Kuno bergelar dan rasa percaya dirinya terhadap kemampuannya sendiri. Desir, desir, desir. Bayangan hitam melintas dan terbang melewati sisi kiri Dewa Kuno bergelar Dohun. Dewa Kuno bergelar Dohun menatap dingin sosok yang melambat itu. Orang yang muncul adalah seorang pria centil yang mengenakan brokat putih. Dia berambut putih dan sangat tampan. Bahkan wanita pun akan iri dengan wajahnya. Detik berikutnya, aura mengerikan menyelimuti Dewa Kuno bergelar dan membuatnya tidak bisa bergerak. Dewa Kuno bergelar putih. Dewa Kuno bergelar mengerutkan kening dan berkata, kamu adalah pelindung Yao. Iya, benar sekali. Pelindung Yao tersenyum dan berkata, yang bergelar Dewa Kuno, meskipun kamu adalah murid Kaisar Jiwa Pedang, jangan lupa bahwa Kaisar Jiwa Pedang sudah mati. Aku menghormati Kaisar Jiwa Pedang, jadi aku memberimu kesempatan. Jangan tidak tahu terima kasih. Maksud penjaga Yao, aku butuh izin dari Tuan Muda di Tian untuk pergi kemanapun. Tanya Dewa Kuno bergelar itu dengan dingin. Bergelar Dewa Kuno, aku tidak ingin membunuhmu. Kau bisa pergi. Penjaga Yao mencibir. 3420. Suara agum terdengar, dan aura mengerikan pelindung Yao pun menghilang seketika. Yemu adalah Dewa Kuno bergelar. Wajah pelindung Yao yang cerah berubah muram. Dia berkata dengan dingin, Yemu, apakah kamu akan ikut campur dalam urusan Tuan Muda di Tian? Aku tidak peduli apa yang Tuan Muda di Tian ingin lakukan, tapi aku juga tidak peduli apa yang ingin kita lakukan. Tuan Muda di Tian tidak memiliki keputusan akhir di alam pangu. Dewa Kuno bergelar berkata dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, seorang pria berpakaian brokat hitam muncul. Dia adalah darkness, Dewa Kuno yang bergelar. Tubuhnya memancarkan aura yang sangat ganas dan menakutkan. Dewa Kuno bergelar hitam. Tuan Muda di Tian, apakah Anda tidak terlalu ikut campur? Seolah-olah pangu domain miliknya. Apakah kau meremehkan Sol Demon Prime? Kata Dewa Kuno Pejuang Jiwa dengan dingin. Pelindung Yao tidak berani mengatakan apapun ketika Dewa Kuno Pejuang Jiwa mengatakannya. Pelindung Yao, apakah kamu tidak akan tersesat? Atau kau ingin bertarung denganku? Suara dingin Yemu terdengar lagi, dan aura yang lebih mengerikan pun meledak. Sebelum dia selesai berbicara, Nightfall sudah muncul di hadapan pelindung Yao. Dia menatap pelindung Yao dari atas, menyebabkan pelindung Yao sangat ketakutan. Pelindung Yao merasakan sesuatu yang manis di tenggorokannya, dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Hanya oranya yang mengerikan saja sudah cukup untuk melukai Dewa Kuno bergelar putih. Dari sini, orang bisa melihat betapa mengerikannya Dewa Kuno bergelar malam. Yemu, kau bajingan, kau telah menjadi begitu kuat. Pelindung Yao mengumpat dalam hatinya. Dia baru saja merasa bangga selama beberapa menit ketika dia dilukai oleh Yemu. Dia begitu marah hingga organ-organ dalamnya bergejolak. Minggir, perintah pelindung Yao, memberi isyarat kepada dua Dewa Kuno bergelar itu untuk mundur. Kakak kegelapan, terima kasih. Dewa Kuno bergelar itu mengungkapkan rasa terima kasihnya, lalu dia menghilang. Yemu, ku harap kau tidak menyesalinya. Aku juga berharap kau tahu siapa yang kau jadikan musuh. Pelindung Yao berkata dengan dingin, tampak sangat galak. Dewa Kuno tirai malam itu mencibir. Ekspresi jijik melintas di matanya sebelum dia menghilang. Berani sekali kau, berani sekali kau meremehkan pelindung ini. Amarah pelindung Yao membumbung tinggi ke langit. Ia hampir meledak. Penjaga Agung, Dewa Kuno kekuatan jiwa yang bergelar telah meninggalkan alam pangu, dan Dewa Kuno kegelapan yang bergelar telah muncul. Aku bukan tandingannya. Penjaga Yao segera melaporkan. Senja. Di istana yang megah, sang pelindung agung sedikit mengernyit dan berkata dengan bingung. Pertempuran jiwa berjudul Dewa Kuno telah sangat aktif di surga ke-33 hingga ke-35. Dia bahkan memanggil malam dan yang lainnya. Apa yang ingin dia lakukan? Tanpa dukungan Kaisar Jiwa Pedang, beraninya kau bertindak begitu arogan. Apa kau tidak takut membuat Kaisar Jiwa Iblis waspada? Penjaga Yao, apakah kau tahu kemana Dewa Kuno bergelar jiwa pejuang pergi? Tanya Penjaga Agung. Dunia Abadi Kuno, Penjaga Yao mengirimkan transmisi suara dengan hormat. Dunia Abadi Kuno, ekspresi sang pelindung agung berubah saat dia menebak, mungkinkah? Tuan Muda, Do Hun telah pergi ke Dunia Abadi Kuno. Karena kemunculan naik, Guardian Yao tidak berani menghentikannya. The Great Guardian segera menyampaikan pesan kepada Tuan Muda di Tian. Dewa Kuno Pejuang Jiwa, Murid Kaisar Jiwa Pedang, mungkinkah Feng Wu Chen telah memanggil Dewa Kuno Pejuang Jiwa? Tuan Muda di Tian sedikit terkejut. Desir. Sementara Tuan Muda di Tian masih dalam keadaan terkejut, Dewa Kuno berjudul Dewa Kuno Pejuang Jiwa tiba-tiba muncul. Aura yang sangat mengerikan menyapu dengan kekuatan yang mengguncang bumi. Dewa Kuno Pejuang Jiwa, ketika mereka melihat siapa orang itu, para anggota Sekte Jiwa Naga sangat gembira. Kemunculan Dewa Kuno Pejuang Jiwa membuat mereka merasa lebih tenang. Setidaknya mereka masih memiliki kekuatan untuk melawan. Jian Chou mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, bukankah Tuan memanggil Dewa Kuno bergelar hitam? Mengapa Dewa Kuno Pejuang Jiwa ada di sini? Mungkinkah itu pemanggilan sebelumnya? Dewa Kuno bergelar hitam mungkin belum ada di sini. Kekuatan cincin Dewa Kuno semakin kuat, kata Liu Qing yang penuh harap. Dia sangat terkejut. Dewa Kuno Pejuang Jiwa, Feng Wu Chen menatap Dewa Kuno Pejuang Jiwa dengan heran. Dia tidak menyangka itu adalah Dewa Kuno Pejuang Jiwa. Feng Wu Chen, mengapa kau memanggilku? Tanya Dewa Kuno Pejuang Jiwa. Pada saat yang sama, dia merasakan aura mengerikan dari cincin Dewa Kuno. Ini adalah cincin Dewa Kuno berwarna hitam. Aura ini, itu milik Dewa Kuno bergelar. Seru Dewa Kuno Pejuang Jiwa. Bola matanya hampir jatuh. Sementara Dewa Kuno Pejuang Jiwa terkejut, dia melirik Tuan Muda di Tian, Gu Ying, dan yang lainnya. Dia terkejut lagi. Tuan Muda di Tian, Gu Ying, Alam Raja, ekspresi Dewa Kuno Pejuang Jiwa berubah. Dia tidak menyangka akan bertemu Tuan Muda di Tian di dunia abadi kuno. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, kau memang mengenalnya. Orang ini melahap kekuatan garis keturunan dari dua anggota klanku dan maju ke Alam Tirk. Tidak heran anak buahnya menghentikanku di dunia pangu. Jika bukan karena bantuan naik, aku tidak akan bisa datang. Dewa Kuno Pejuang Jiwa mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, Feng Wuchen, orang ini sangat kuat. Terlebih lagi, dia telah maju ke Alam Tirk. Bahkan Dewa Kuno bergelar hitam bukanlah tandingannya. Terlebih lagi, kekuatan di belakangnya sangat kuat. Sekarang, dialah yang datang untuk memprovokasiku. Aku tidak memprovokasi dia. Jadi bagaimana jika kekuatannya kuat? Feng Wuchen berkata dengan lemah. Dewa Kuno Pejuang Jiwa menatap Feng Wuchen dengan kaget. Kemudian, dia melihat cincin Dewa Kuno berwarna hitam dan berpikir dalam hati, mungkinkah itu? Dewa Kuno Pejuang Jiwa, kau di sini untuk mati. Dengan kemampuanmu, siapa yang bisa kau selamatkan? Gu Ying mencibir. Dia sama sekali tidak menganggap serius Dewa Kuno Pejuang Jiwa. Dewa Kuno Pejuang Jiwa mencibir dan tidak mau menjawab. Tuan Mudaditian mengamati Dewa Kuno Pejuang Jiwa. Ia tersenyum tipis dan berkata, Murid Kaisar Agung Jiwa Pedang, Dewa Kuno Pejuang Jiwa. Namamu sangat terkenal di dunia pangu. Ku dengar kau telah mengumpulkan banyak ahli di dunia pangu. Meskipun aku tidak tahu apa yang ingin kau lakukan, kau terlalu lemah. Mustahil bagimu untuk membalas dendam demi gurumu. Bukankah Dewa Malam berjudul Kuno ikut bersamamu? Setelah bersembunyi selama bertahun-tahun, aku ingin melihat kekuatan naik. Tuan Mudaditian telah maju ke alam tirk. Bahkan jika kamu belum mengkonsolidasikan alammu, aku tidak sebanding denganmu. Saat Tuan Mudaditian selesai bicara, suara Dewa Kuno bergelar malam terdengar. Kakak tirai malam, pertarungan jiwa berjudul Dewa Kuno sangat gembira. Malam berjudul Dewa Kuno, Feng Wuchen dan yang lainnya bingung. Mereka melihat ke arah kehampaan. Sosok muncul. Sosok itu adalah kegelapan, Dewa Kuno. Desir. Berdengung. Saat Dewa Kuno berjudul Malam Muncul, dia melambaikan tangannya. Sebuah pesawat ulang alik cahaya energi yang mengerikan menyerbu ke arah Tuan Mudaditian dengan aura yang dapat menghancurkan dunia. Puncak hitam bergelar Dewa Kuno. Dia sangat kuat. Sayang sekali dia belum maju ke alam tirk. Tuan Mudaditian tersenyum. Kemudian, Tuan Mudaditian mengulurkan tangannya dan mengepalkan tinjunya. Gemuruh. Pesawat ulang alik cahaya yang mengerikan itu dihancurkan oleh Tuan Mudaditian. Tuan Mudaditian melambaikan tangannya lagi, dan riak energi yang mengerikan itu menghilang seketika. Kekuatan ilahinya telah menjadi lebih kuat. Dewa Kuno bergelar malam berkata pada dirinya sendiri.